Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore Saat ini kita kembali akan belajar bersama Cara mengiringi Tagu dari Kidung Jemaat nomor 64 Bila aku lihat bintang nomor 8 Dengan nada dasar 2 sama dengan C 4 ketuk Ya, kita akan belajar bersama Teman-teman semua, semoga bermanfaat Seperti biasa, pola tangan kiri Ya, untuk saat ini kita sedikit ada perbedaan dari yang sebelumnya ya Biasanya kita 1, 5, 1, 5 Sekarang kita coba untuk C nya itu 1, 1, 5, 1 Ya, ini akkordnya kurang lebih ada beberapa kord Ada C Kemudian ada F F ya Kemudian ada G Kemudian ada D minor Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya 4 ketuk Jadi kalau pola tangan kirinya Kalau kita nyanyikan Secara iringan sederhananya Pola tangan kirinya Seperti itu ya Jadi pertama di C Gitu ya Gitu ya Gitu ya Kemudian Kemudian D minor lagi Mi, sol, sol Kemudian G Fa, fa, mi Sol, 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 mi C lagi ya Sol, 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 la, la Fa, la D minor La, 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 sol, e Mi, sol, D minor Mi, sol, sol, sol Kemudian G Fa, fa, mi Kemudian G Sol, sol, do, mi C lagi ya Sol, sol, do, mi Re, fa, fa, mi Re, do, fa, mi Si, do, la, sol Do, do, si, re Kemudian G ya Re Fa, la, sol, mi C lagi Seperti itu Sol, sol, do, mi Kemudian F Re, do, si, do, la, sol A minor Do, si, do, ra D minor Kemudian G Mi, fa, si, do Seperti itu ya Coba kalau kita mainkan dengan note tangan kanannya Terlebih seperti ini ya Sorry, sol, sol, sol Di solnya disini Kemudian D minor E D lagi Kemudian G Seperti itu ya C D minor E Kemudian D lagi G C lagi Kemudian G C F C lagi Kemudian C ya Kemudian G Kemudian G Kemudian G Kemudian G lagi C F C lagi A minor D minor Kemudian G Seperti itu ya Seperti itu ya Kita coba sekali lagi Ya Jadi chordnya ada G Ada C Ada C Ada G Ada D minor Kemudian ada E Kemudian ada G Kita coba sekali lagi ya C C D minor D minor E Kemudian D lagi G Jadi cepat ya disitu ya Pindahnya C D D minor E Kemudian D lagi Kemudian G Kembali ke C Kemudian G lagi C F Kemudian G Kemudian G Kemudian G Aminol D Kemudian G Kemudian G Ya Kemudian G Kembali ke C lagi Seperti itu Kurang lebih ya Teman-teman semuanya Selamat mencoba di rumah Semoga berhasil Terima kasih Teman-teman